Satu poin di Anfield, saya pikir sudah cukup buat MU ketika mereka bertarung dengan sangat keras menghadapi tuan rumah atau juara bertahan gerets Liverpool. Bagi oleh mungkin tidak peduli dengan hanya 34 persen penguasaan bola, tetapi mereka bisa mendapatkan satu poin penting yang membuat mereka sekarang masih ada di puncak kelas men. Halo, kita jumpa kembali dalam perubahan sepak bola bersama dengan Bung Lopan. Dan seperti yang sudah kita ketahui, big match yang berlangsung di Anfield pada 17 Januari kemarin berakhir tanpa gol. Dan bagi tuan rumah tentunya ini hasil yang tidak diinginkan untuk mereka, karena dalam dua musim terakhir kita tahu bersama bahwa Liverpool selalu menang dengan 3-1 dan 2-0. Bahkan di tiga musim belakangan mereka juga tidak kalah di Anfield. Tetapi akhirnya pasukan Jurgen Klopp gagal mendulang 3 poin atau bisa mengambil alih puncak kelas men yang diimpin oleh MU. Mereka harus mengakhiri laga dengan hasil kosong-kosong. Mengecewakan tetapi itulah hasil yang harus mereka terima. Bahkan ada dua kesempatan dari MU di bawah kedua yang hampir bisa membuahkan gol. Dan kita sudah saksikan bersama saat itu bagaimana umpan dari Rashford terhadap Bruno Fernandes yang melakukan tembakan tapi suntekan pemain Portugal ini digagalkan oleh Alisson. Kemudian ada satu kesempatan lagi bagaimana Wan Bisaka dari sisi kanan memberikan crossing terhadap Pog badan dari jarak yang cukup dekat. Melepaskan tembakan kaki kanan keras tapi lagi-lagi di blok oleh Alisson. Jadi keeper asal berhasil ini menyelamatkan dua peluang terbaik yang dimiliki oleh MU. Kalau bukan Alisson saya kira ini berbahaya dan bukan tidak mungkin Liverpool bisa kalah di Anfield. Tapi saya tidak akan membahas terlalu jauh tentang pertandingan itu. Kita sudah saksikan bersama-sama. Yang menarik bagi saya adalah bukan hanya satu poin yang diraih oleh pasukan Gunasos Jair ketika mereka mampu menahan Liverpool. Tetapi bagaimana Sojair selalu memainkan pertandingan yang sulit diprediksi. Sulit untuk kita tebak. Bayangkan dalam 18 laga sejak 19 September tahun lalu 2020 ketika mereka dikalahkan oleh Crystal Place di Old Trafford dengan 1-3. Sampai kemarin 17 Januari 2021 di Anfield semua pemain yang dimainkan untuk starting eleven adalah berbeda. Paling tidak ada 1-2 pemain yang selalu berbeda sekali. Tidak sama. Ini yang luar biasa. Ada yang mengatakan bahwa kalau mereka bermain kandang harus pasangan A, B yang dimainkan sebaliknya ditandang A, B. Tapi itu tidak berlaku. Selalu berubah. Tidak sama. Tidak berbeda. Baik menghadapi tim yang lebih banyak bertahan atau tim yang punya lini serang yang bagus. Tapi berbeda. Namun saya tertarik disini melihat bahwa starting eleven yang dimainkan kemarin menghadapi Liverpool itu adalah starting eleven atau 11 pemain utama terbaik menurut saya. Terbaik yang mungkin bisa dipertahankan. Karena selama ini kan kita tidak bisa melihat ada suatu kombinasi atau 11 pemain yang pakem. Yang betul-betul solid. Seperti halnya Klopp ya ketika sebelumnya ada Van Dijk, ada Jokomes. Tentunya ini akan menjadi pasangan bagus dengan tren di kanan dan robo di kiri. Di tengah juga ada Hendo, ada Gini saat itu sebelum Tiago datang. Ada Fabinho. Di depan ada Trio Firmansa kita tahu bersama Salah, Mane dan Firmino. Jadi orang sudah tahu semua itu dengan 11 pemain ini. Nah ini yang belum didapat oleh-oleh ya. Memang mereka punya hasil yang bagus. 12 laga terakhir mereka tidak kalah. Ada 3 imbang di sana ya. Dengan ada 8 kemenangan yang mereka raih saat ini. Suatu hal yang bagus. Perjalanan mereka luar biasa sampai mereka berada di puncak kelas men setelah dari peringkat ke-15. Di 4 pertandingan pertama kandang bagaimana mereka kena turbulensi yang sangat kuat kita tahu bersama. 3 kekelahan dan 1 imbang saat itu ya. Kalah dari Palace, kalah dari Spurs, kalah dari Arsenal dan kemudian imbang dengan Chelsea. Satu tapi mereka perlahan tapi pasti selalu naik. Nah kembali ke formasi yang saya lihat di sini saya menarik. Bahwa nampaknya Ole sudah mulai mendapatkan suatu hal yang sangat baik di starting eleven. 99 persen yang saya lihat bahwa apa yang mereka lakukan ketika melawan Liverpool kemarin itu hampir sama. Ketika mereka pada 13 Oktober atau tidak salah saat itu ya. Tahun lalu ya ketika mereka bermain melawan City di kandang. Mereka bermain imbang kosong-kosong. Starting elevennya hampir sama. Nah ketika mereka menghadapi tim yang punya daya serang yang sangat kuat. Di situ hanya berbeda masuk Greenwood yang dimainkan ya. Tapi kemudian di babak kedua oleh melakukan suatu pertukaran pemain. Greenwood ditarik dan Martial masuk. Nah komposisi 11 pemain ini di babak kedua melawan City itu sama. Seperti ketika mereka menghadapi Liverpool kemarin. Dan dua-duanya kita tahu dengan City kosong-kosong dan dengan Liverpool kosong-kosong. Kemudian ketika mereka menang melawan Leeds di kandang dengan 6-2 Leeds kita tahu bersama. Kuda hitam yang punya linis serang bagus selalu bermain bisa terbuka. Di sana kalau tidak salah itu hanya ada satu perbedaan. Hanya Daniel James yang ada di situ. 10 pemain itu sama seperti yang ditampilkan menghadapi Liverpool kemarin. Jadi ini satu hal yang luar biasa yang selalu ditampilkan. Kemudian melawan juga Aston Villa. Itu saya pikir 99 persen pemain itu sama. Hanya satu yang berbeda. Eric Bayi yang bermain. Eric Bayi yang bermain ketika Lindelof tidak ada. Selebihnya 10 pemain itu sama seperti yang ditampilkan melawan dengan Liverpool. Jadi saya ambil kesimpulan bahwa starting 11 kemarin itu adalah yang terbaik kalau bisa dikatakan. Ketika dia tampil dengan formasi seperti itu selalu sangat bagus. Nah banyak yang bertanya mana yang lebih bagus, apakah Pogba dan Matic, Nemanja Matic dimainkan lebih dulu. Atau dengan Fred dan Scott McTominay. Saya pikir ini dua opsi berbeda memang yang selalu ditampilkan oleh-oleh. Tetapi kita tidak tahu bersama di mana oleh selalu bisa memainkan dua pemain ini ketika menghadapi siapa. Karena semua tim yang dimainkan dicoba. Matic dan juga Pogba pernah bermain empat kali dari lima pertandingan yang mereka selalu dimainkan bersamaan. Dan meraih empat kemenangan. Satu-satunya kekalahan yaitu ketika mereka dipermak oleh Spurs dengan 1-6 di Old Trafford. Itu pasangan Pogba dan Nemanja Matic. Selebihnya mereka bisa menang kalau saya bisa lihat ya. Bagaimana ketika mereka menghadapi Brighton pada bulan September tanggal 26. Mereka menang 2-3 ya ketika bermain di Kanam Brighton. Itu Pogba dan Nemanja Matic dimainkan. Saya katakan tadi ketika mereka balik ke kandang pada 4 Oktober. Mereka kalah 1-6 dengan Pogba dan Nemanja Matic. Kemudian mereka menang lagi lawan Sheffield. Pada tanggal 18 Desember. Itu dengan Pogba dan Nemanja Matic yang dimainkan. Nah ketika mereka melawan Wolff pada 30 Desember. Mereka menang 1-0 dengan Pogba dan Nemanja Matic yang juga main di sana. Kemudian yang terakhir yaitu ketika mereka menang lawan Burnley. Yang semestinya dimainkan di pekan pertama tapi dimainkan pertandingan tunda. Dan mereka menang 1-0 lewat gol Pogba. Dan Pogba dengan Nemanja Matic yang dimainkan. Nah bagaimana dengan Fred dan Mick Domeney? Jadi ada 6 pertandingan yang dimainkan oleh kedua pasangan ini. Kemudian mereka tidak pernah kalah ketika dimainkan secara bersamaan. Dua pemain ini dimulai melawan Newcastle. Pada 18 Oktober ketika mereka menang dengan 1-4 atau 4-1. Fred dan Mick Domeney dimainkan oleh-oleh. Kemudian lawan Chelsea ketika bermain 0-0 di Old Trafford. Juga dua pemain ini dimainkan secara bersamaan. Nah kembali bagaimana Ole bisa memainkan dua pemain ini saat mereka memukul Leeds dengan N-62 di Old Trafford. Juga Fred dan Mick Domeney. Melawan Leicester. Dua pemain ini juga dimainkan dan bermain imbang dua-dua. Kemudian bagaimana mereka menghadapi Aston Villa. Kita tahu bersama Villa juga punya lini serang yang sangat bagus. Tapi Fred dan Mick Domeney dimainkan secara bersama-sama dan tidak kalah. Jadi ini juga pasangan yang sangat bagus. Sedangkan pasangan yang saya lihat kemarin dimainkan secara bersamaan yaitu Fred, Mick Domeney, dan Pogba. Untuk bisa mendukung Bruno di depan Martial dan Rashford itu dua kali dibainkan. Yaitu ketika melawan City. Tiga pemain ini dimainkan secara bersamaan. Fred, Mick Domeney, dan Pogba. Dan juga melawan Liverpool. Dengan pasangan yang sama. Dan dua-duanya kita tahu bersama bermain imbang 0-0. Jadi itu suatu materi yang saya pikir materi terbaik bagi Oleh untuk memainkan siapa pemain tengah yang selalu diinginkan. Saya pikir sama-sama bagus. Tetapi kalau dia memainkan tiga pemain ini menghadapi tim yang kuat seperti City dan juga Liverpool selalu bagus. Tidak ada yang menduga bahwa Pogba, Fred, dan Mick Domeney dibainkan secara bersamaan untuk bisa mendukung Bruno, Fernandes, Rashford, dan Martial. Orang masih menduga ketika Edison Cavani akan dimainkan kemarin karena terobsesi dengan penampilan melawan Burnley. Tapi bagaimana Oleh bisa meracik satu opsi lain, formasi yang lain dengan memainkan tiga pemain secara sekaligus. Dan ini untuk kedua kalinya bahwa mereka bertiga memainkan secara bersamaan. Memang pernah ada Pogba dengan Mick Domeney, kemudian Matisse dengan Mick Domeney, Fred, Pogba, berganti-gantian. Tapi saya sudah katakan tadi bahwa ketika Pogba dan Nemanja Matisse ini adalah dua pasangan gelandang yang selalu dimainkan. Lima kali, empat menang, satu kali kalah. Kemudian dengan Fred dan Mick Domeney bagaimana ada enam pertandingan, dua imbang, dan empat kemenangan. Jadi sama-sama bagus, tetapi ketika Fred dan Mick Domeney dimainkan selalu mendapatkan hasil positif. Dan saya yakin, kedepannya nanti Oleh akan selalu berpikir bahwa kombinasi ini adalah kombinasi terbaik yang akan dimainkan. Jika Fred dan Mick Domeney main, selalu akan menghasilkan sesuatu yang sangat bagus. Apalagi dengan Pogba yang lagi bagus selalu ditampilkan. Pogba sejauh ini sudah 15 pertandingan yang dia main, dari 18 match yang dimainkan oleh MU. Artinya dari 15 itu Pogba membuat dua gol. Nah, anak muda seperti Scott Mick Domeney ini juga sudah memainkan 16 pertandingan dengan dua gol. Fred ada 13 laga yang dia dimainkan. Kemudian dengan belum pernah bikin gol. Dan Nemanja Matisse dengan 10 pertandingan sejauh ini di musim ini. Jadi memang kalau bisa dilihat bahwa Fred, Pogba, dan Mick Domeney adalah pasangan yang sangat baik untuk bisa mendukung ketika mereka bermain dengan tim-tim yang lebih bagus secara kualitas tentunya. Dengan serangan balik yang sangat bagus. Dengan tiga pemain kita sudah lihat kemarin. Terutama di babak kedua melawan Liverpool. Bagaimana mereka punya peluang-peluang yang sangat bagus yang sudah digagalkan oleh Alisson. Dan bukan tidak mungkin dalam pertandingan kedepannya nanti. Karena ini tidak boleh dijadikan suatu hal yang harus besar kepala ketika mereka mendapatkan satu poin di Anfield. Kemudian mereka sudah terlalu berleha-leha atau bergembira. Tidak saya pikir. Tetap harus fokus bagi MU. Karena hanya selisih tiga poin ini, ini rentang sekali. Bukan tidak mungkin pada tanggal 21 Januari nanti, jika Manchester City, tetangga dari MU, menang melawan Aston Villa dalam partai tunda seharusnya dimainkan di pekan pertama. Posisi MU akan tergerus, akan turun ke peringkat kedua. Diambil ahli oleh Manchester City. Karena kalau kemenangan Manchester City, Manchester City akan punya nilai 38. Satu poin di atas MU dan saat ini dengan 37. Bahkan itu pun akan bisa berubah jika pada tanggal 20 sebelum City main melawan Aston Villa, di mana Leicester menang melawan Chelsea di King Power Stadium, ini juga akan rame bahwa Leicester yang diasuh oleh Brendan Rodgers memiliki 35 poin saat ini dengan 3 poin tambahan. Kalau mereka menang melawan Chelsea, mereka akan naik. Akan memimpin sementara untuk melampaui posisi dari MU. Walaupun hanya sehari, karena besoknya akan kita tunggu pertandingan City melawan Aston Villa. Dan kalau City menang, City akan ambil ahli dengan keunggulan selisih gol. Jadi yang ada di atas adalah City, Leicester, dan MU. Liverpool bahkan akan turun di posisi keempat untuk sementara. Jadi ini bisa berubah ya. Sampai tanggal 20 atau 21 akan terjadi perubahan. Jadi betul-betul persaingan di Liga Primer Inggris musim ini sangat ketat, sangat sulit untuk diprediksi dengan rapatnya posisi atau nilai dari semua tim. Paling tidak yang ada di enam besar saat ini yang begitu dekat bisa saling menjaga. Satu-satunya tim yang tergusur bisa berubah. Terutama saya katakan tadi bagaimana posisi MU belum aman, bisa diambil ahli oleh Leicester, dan bisa diambil ahli oleh Manchester City. Dan pertandingan ke depan bagi MU juga, ini harus hati-hati bagi OLE. Tidak mudah untuk bisa melakoni pertandingan ke depan, karena mereka harus tiga kari harus bertarung ke London. Kalau bisa saya katakan di sini, pertandingan sangat berat. Ke London itu mereka akan bertarung melawan Arsenal, itu pada tanggal 31 Januari mendatang, bermain di Emirates. Arsenal mengalahkan mereka, 1-0 di Old Trafford. Kemudian mereka harus bersiap menghadapi Chelsea, ya tandang ini ya, tanggal 27 Februari. Pada saat itu nantinya mereka harus bertarung juga melawan Manchester City. Melawan Chelsea sebelumnya akan di Old Trafford, dan Manchester City akan bertarung di Etihad pada tanggal 6 bulan 3. Kemudian melawan Tottenham pada tanggal 10 bulan 4. Kemudian mereka akan menjamu Liverpool pada tanggal 1 bulan 5, dan melawan Leicester 12 Mei. Jadi saya pikir ini betul-betul menjadi tantangan buat oleh, karena pertandingan-pertandingan itu pertandingan yang sangat berat. Jadi kita akan tunggu, Manchester City harus tetap tenang, harus tetap fokus, tetap konsisten dalam pertandingan demi pertandingan ke depan. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita, dan Anda jangan lupa untuk tetap like, memberikan komentar-komentar positif, dan subscribe channel Youtube, bungropan dan share, tekan lonceng. Oke, sampai jumpa. Ciao. Sampai jumpa. 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 Terima kasih sudah menonton!